Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suatu hari baginda Rasulullah s.a.w. beliau bersabda Man ahabba ayyub sato lahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atarihi fal yasil rahimah Ternyata orang yang rajin silaturrahmi manfaatnya ada dua Yang pertama rezekinya akan diluaskan oleh Allah s.w.t seluas-luasnya Yang kedua selalu menjadi manusia yang dikenang dalam kebaikan-kebaikannya Walaupun jasad sudah tertindih tanah terhimpit papan Inilah faedah silaturrahmi yang artinya adalah menyambung tali cinta dan kasih sayang Allah menciptakan kita hamba-hambanya tidak sama kita saling berbeda Kita tidak sama karena beda agama, beda bahasa, beda budaya Maka dari itu nilai-nilai persaudaraan harus tetap dijaga Ada uhuwah islamia Wajiban kita untuk bersilaturahim terhadap sesama muslim Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga silaturahim sesama warga negara Indonesia Uhuwah Watwaniyah Di bawah payung Pancasila, bineka tunggal ika Dan lalu yang paling tinggi adalah uhuwah Basyariyah Kita menjaga persaudaraan dengan sesama manusia di atas muka bumi ini Walaupun beda ras, beda agama, beda budaya, beda bahasa Karena sebaik-baiknya manusia adalah dia yang selalu menjaga cinta dan kasih sayang Suatu hari baginda rasulullah kembali ditanya oleh sahabat Ya rasulullah siapa orang yang paling mulia dalam urusan silaturahmi Lalu rasulullah menjawab dan jawaban ini menjadi nasihat kita Terutama bagi kita yang hidup di zaman serba modern dan milenial Mari kita dengar nasihat baginda rasulullah Supaya kita sampai pada silaturahim yang paling tinggi tingkatnya Yang pertama adalah silman koto'aka Sambunglah silaturahim dengan siapapun yang selama ini terputus Siapa yang mengawali silaturahim dalam hubungan yang terputus Dialah hamba yang Allah cintai Yang kedua adalah wa'timan haramak Berbuatlah baik terhadap orang yang pelit sekalipun kepadamu Dan yang ketiga Maafkanlah orang-orang yang selama ini menzolimi Menipu, membohongi Bahkan menyakitimu sekalipun Yuk menjadi generasi baik Sambung silaturahim dengan siapapun Disitulah letak berkah hidupmu Generasi baik, generasi pospe Saya Zaki Mirza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih